Tiba-tiba saja, Jidion Tengker yang tak lain adalah ayah dari Nagita Slavina dan juga Caca Tengker membuat satu pengakuan soal perlakuan Nagita dan juga Rafi dalam pengakuannya. Jidion Tengker mengatakan sangat kecewa karena selama ini tidak bisa bertemu dengan Ravatar dan merasa selalu dihalang-halangi jika ingin bertemu lewat channel Youtube miliknya. Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina memberikan penjelasan mengenai kegaduhan ini. Tak hanya berdua, di sana juga ada Rieta Amalia yang ikut memberikan penjelasan Papa memang sakit dari gigi masih SD, cuma kan Mama sama Papa sudah pisah ya jadi Mama tidak pernah tahu lagi gimana-gimananya. Yang pernah tahu sampai sekarang itu gigi dan Caca karena mereka memang selalu komunikasikan ya, bukan Rieta Amalia. Nagita Slavina yang ada di samping Rieta Amalia pun membenarkan hal itu. Nagita Slavina mengatakan selama ini sang ayah memang mengalami gangguan di salah satu sarafnya. Jadi dari dulu memang Papa sakit dari aku masih kecil. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa kita kasih tahu publik tentang masalah ini karena ini adalah masalah keluarga. Sambung Nagita Slavina, Papa memang sakit sudah didiagnosis sejak aku kecil memang. Penyakitnya ini diharuskan Papa minum obat. Nah ada beberapa kali Papa stop minum obat, biasanya kalau kayak gini bisa kumat dan kambuh. Di sana juga adakannya beberapa yang jaga dan suka cerita beberapa bulan ini tidak mau minum obat, sehingga sampai kayak gini. Terang Nagita Slavina. Rieta Amalia pun menegaskan sebenarnya tidak ada masalah sama sekali baik antara dirinya. Nagita Slavina dan juga Caca Tengker dengan Jidon Tengker, kalau Mama pribadi mohon maaf, sebenarnya kita nggak ada apa-apa. Kita cuma minta doanya semoga semuanya cepat selesai dan Papanya cepat sembuh ya. Papa Rieta Amalia lagi, Raffi Ahmad yang juga ada dalam bagian itu mengatakan sebenarnya beberapa bulan lalu. Jidon Tengker memang pernah mendatangi rumahnya, sebenarnya terakhir kita ketemu Papa sebulan lalu ya. Ya Papa kesini, cuma kan intensitasnya aku ketemu Papa memang jarang, cuma kalau Gigi dan Mama Rieta tahu betul kondisinya Papa. Jadi pas datang kesini memang beda, sudah nggak minum obat. Kalau tidak minum obat kondisinya tidak stabil dan ini berulang-ulang sih, kalau nggak minum obat pasti deh kayak gitu. Jelas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menegaskan dirinya bukan tidak ingin langsung menje. Elaskan masalah yang ada saat ditanya. Bagi Raffi, yang lebih pantas menjelaskan hal ini adalah Nagita Slavina sebagai anak kandung dan Rieta Amalia. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!